Diduga sakit hati dan dendam seorang warga desa Kuala Kabupaten Langkat tega menghabisi nyawa abang kandungnya. Tersangka mengaku sangat sakit hati karena sang abang tidak lagi memperhatikan dirinya. Peristiwa pembunuhan korban GN tak lain abang kandung tersangka HN sudah direncanakan. Tersangka yang tinggal di desa Kuala Kabupaten Langkat mendatangi rumah korban di kawasan tandam Kabupaten Deliserdang dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah korban, tersangka HN mematikan aliran listrik rumah korban agar korban keluar rumah. Korban awalnya dilarang oleh keluarganya untuk tidak keluar rumah. Namun korban tetap keluar rumah dengan membawa senjata tajam. Melihat korban keluar rumah, tersangka HN langsung menebas tubuh korban dengan senjata tajam dan tewas di lokasi. Tersangka HN langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. 6 jam melarikan diri, polisi dari unit reskrim Polres Binjai dan Polsek Binjai berhasil menangkap tersangka di desa Balai Gajah, kejamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Korban adalah abang kandung dari pelaku itu sendiri. Barang bukti yang kami amankan berupa satu bilang parang berserta sarung parang tersebut, kemudian satu bilang pisau lipat, kemudian masker hitam yang digunakan pelaku pada saat mendatangi TKP, yang kemudian satu unit sepeda motor Jupiter MX, kemudian helm berwarna hitam, dan 4 tren yang digunakan pelaku pada saat kejadiannya. Tersangka HN diamankan Polres Binjai bersama barang bukti satu parang, masker hitam, dan sepeda motor. Tersangka terancam pasal 340.338, subsidiar 351, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Binjai, Muhammad Zenal Tanjung, INews, melaporkan.